Sejumlah negara seperti Norwegia, Islandia, Austria dan terbaru Thailand menunda penggunaan vaksin AstraZeneca setelah adanya laporan penggumpalan darah pasca penyuntikan. Mendengar kabar itu, Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjamin vaksin AstraZeneca tetap aman digunakan. Bahkan vaksin tersebut akan mulai digunakan pada minggu depan. Dan untuk mengelaborasinya, telah bersama kami, Juru Bicara Vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Siti. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Insya Allah sehat selalu ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah juga kita semua sehat ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Siti Nadia sudah bergabung dengan kita sore ini. Bu Siti Nadia, kita ingin bicara soal isu AstraZeneca yang di beberapa negara ini juga menjadi pemberitaan yang cukup besar begitu ya. Soal bagaimana efek yang akan ditimbulkan jika digunakan untuk vaksinasi lebih lanjut. Tapi sebelum soal AstraZeneca ini, ada pertanyaan juga, Bu Siti, soal masa kadaluarsa dari vaksin Sinovac yang katanya ini juga masih hanya berlaku sampai bulan Maret ini, akhir Maret 2021 ini. Bagaimana memahami soal ini, Bu Siti? Ya, jadi kita tahu bahwa penerbitan izin untuk penggunaan vaksin Sinovac ya, yang kemarin kita terima itu adalah izin yang kita sebut sebagai penggunaan darurat atau emergency use authorization. Nah, tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Badan Tom, penggunaan darurat ini hanya berlaku untuk 6 bulan. Sampai kemudian nanti akan dilihat lagi ya, karena ini adalah suatu proses yang lazim dari sebuah jenis vaksin baru yang tentunya baru didaftarkan untuk izin edarnya. Nah, memang kemarin Badan Tom mengumumkan bahwa vaksin CoronaVac ya, artinya vaksin yang pertama kali kita terima pada batch pertama yang 1,2 juta itu, itu akan expired pada tanggal 25 Maret ini ya, 25 Maret ini. Nah, jadi kita tentunya sudah mengantisipasi hal ini, kita sudah berkomunikasikan kepada provinsi-provinsi yang tentunya kemarin mendapatkan distribusi dari vaksin CoronaVac yang kita dapatkan pada awal lalu ya, artinya sebanyak 1,2 juta dosis. Karena dari 10 batch pengiriman vaksin CoronaVac ini, hanya 4 batch yang akan expired pada bulan Maret ini. Dan saat ini kita tahu bahwa vaksin 1,2 juta ini sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena kita tahu di awal ini kita menggunakan vaksin CoronaVac ini untuk penyuntikan kepada tenaga kesehatan. Jadi, kita sudah lihat ya penyuntikan dosis pertama sampai saat ini sudah pada angka 1,4 juta dan untuk penyuntikan dosis keduanya 1,1 juta. Jadi, kalau kita total memang 1,2 juta dosis yang kemarin sudah kita distribusikan ini sudah tidak ada lagi di lapangan dan sudah disuntikan hampir semuanya kepada tenaga kesehatan. Oke, kenapa ini penting ditanyakan Bu Nadia? Karena memang ini menjadi tolak ukur untuk proses atau program vaksinasi selanjutnya yang juga minggu depan kalau tidak salah sudah dimulai dengan vaksin AstraZeneca. Nah, bicara soal AstraZeneca ini Bu Nadia, bagaimana kemudian bisa dipahami atau meluruskan informasi yang sebelumnya di sejumlah negara dikatakan bahwa ada efek yang ditimbulkan, salah satunya adalah soal pembekuan darah begitu. Sehingga di Thailand yang baru-baru ini beberapa jam sebelum vaksinasi dilakukan justru meng-cancel semua program itu. Apa yang perlu kita pahami di Indonesia sendiri soal vaksinasi menggunakan vaksin baru AstraZeneca ini Bu Nadia? Ya, yang pertama kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca ini sudah mendapatkan juga izin penggunaan darurat dari badan POM ya. Yang artinya dari segi keamanan, kemampuannya untuk membentuk antibody, dan juga mutunya sudah dilakukan beberapa penilaian-penilaian, sehingga tentunya badan POM bisa mengeluarkan efekasinya, dan juga bisa mengeluarkan izin untuk penggunaan daruratnya. Nah, terkait tentang adanya informasi bahwa vaksin AstraZeneca ini akan menimbulkan gangguan pembekuan darah, kemarin pada tanggal 11 Maret, kita tahu European Medicine Agency, yaitu Badan Pengawas Obat Eropa, itu sudah memberikan penataan tentang vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca ini. Jadi, Komite Pengkajian Resiko Farmako Vigilance-nya Eropa, ini sudah menyelidik juga tentang kasus-kasus peristiwa tentang yang sudah kita ketahui ya, pembekuan darah tadi, dan sudah melihat bahwa ditemukan bahwa manfaat dari vaksin ini lebih besar tentunya dari resikonya. Bahkan, sudah didapatkan juga dari pernyataan badan POM untuk Eropa tadi, bahwa hasil analisa data mengenai keamanan vaksin ini sudah dilakukan konfirmasi pada 10 juta vaksinasi ya, yang sudah dicatat dan sudah diberikan kepada satanan vaksinasi, dan tidak menunjukkan ini bukti peningkatan resiko adanya emboli paru, ataupun pembuluh darah pada golongan, maupun jenis kelamin pada negara-negara yang menggunakan vaksin COVID-19 Maret AstraZeneca. Dan kita melihat juga dari data yang disampaikan oleh EMA ini adalah data kejadian sejenis ini masih jauh lebih rendah dibandingkan angka kejadian yang bukan disebabkan ataupun dikarenakan adanya pemberian vaksin merek AstraZeneca ini. Tapi tentunya AstraZeneca juga sudah melakukan kajian terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di Denmark dan Italia, dan tidak ada bukti ya, terkonfirmasi mengkaitkan antara kejadian tersebut dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Jadi ini sudah resmi, 11 Maret kemarin, diumumkan oleh Badan POM Eropa, sehingga tentunya kalau kita melihat hal ini, vaksin AstraZeneca ini aman untuk kita gunakan dalam proses vaksinasi. Oke, artinya perlu ketegasan bahwa kemudian WHO, Badan POM Eropa, dan Badan POM Indonesia sendiri sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca ini, bahwa ini aman digunakan, tidak ada masalah dengan vaksin ini yang dikatakan menimbulkan efek samping seperti pembukuan darah itu ya, Bu Nadia ya? Betul. Oke, itu yang perlu ditegaskan, walaupun kemudian prinsip kehatian-kehati-hatian dan kewaspadaan di lapangan, tentu sudah ada skenario antisipasi dari pemerintah begitu kalau kemudian ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Ibu, apa langkah-langkah strategis yang diterapkan nanti, Bu Nadia? Ya, tentunya nanti pada setiap penggunaan vaksin yang akan kita berikan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kita selalu melakukan pemantauan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kita tahu bahwa masa observasi tinggal 10 menit, dan juga pada saat setelah penerima vaksin itu kembali, tentunya hal-hal seperti ini akan tetap dilakukan monitoringnya. Dan kita juga sudah mempersiapkan dari segi pasifas pelayanan kesehatan, untuk kalau memang terjadi hal-hal yang diperkirakan akan terjadinya resiko terkait dengan permasalahan pembekuan darah akibat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca ini. Dan Komnas Kipi tentunya sudah menyiapkan langkah-langkah bersama juga dengan Komda Kipi di provinsi masing-masing untuk mengantisipasi dan memonitor secara terus-menerus terkait tentang adanya ataupun kemungkinan efek samping yang mungkin muncul seperti ini. Karena kita saat ini sudah tahu ya bahwa ada kejadian seperti ini, tetapi memang tidak terbukti ini berhubungan dengan vaksinasi ataupun vaksin AstraZeneca tadi. Oke, Bu Nadia yang juga kita harus soroti fakta di lapangan, bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan vaksinasi, khususnya yang vaksinasi Sinovac kemarin. Ada soal infrastruktur di situ, ada soal distribusi di situ. Selanjutnya ini akan bagaimana strategi yang lebih strategis begitu sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk menghadapi tahapan vaksinasi selanjutnya, Bu? Ya, tentunya dengan peningkatan jumlah sasaran vaksinasi antara tahap pertama dan tahap kedua, kita memang harus mengupayakan berbagai akselerasi, termasuk bagaimana juga memastikan distribusi itu betul-betul sampai kepada sasaran yang tentunya tidak semua daerah memiliki kemudahan dari segi transportasi maupun geografis. Yang kita lakukan adalah tentunya kita menggunakan dua mekanisme distribusi melalui tentunya Jinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, dan yang kedua adalah bersama Bio Farma. Kemudian kita mencoba lebih mendekatkan distribusi ini ke daerah Kabupaten Kota yang lebih dekat tentunya sehingga akan lebih mudah untuk rumah sakit, puskesmas, ataupun post-vaksinasi untuk bisa mendapatkan vaksin ini. Nah, yang kedua memang yang harus kita lakukan adalah mengakselerasi. Jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak ya, baik itu pemerintah BUMM ataupun juga swasta untuk bisa membuka lebih banyak post-post vaksinasi sehingga upaya untuk penyuntikan dosis vaksin yang saat ini sudah sampai dengan 300 ribu per hari, ini akan terus-menerus kita tingkatkan sehingga kita untuk mencapai 1 juta dosis per hari itu bisa tercapai. Oke, terakhir Bu Nadia singkat saja, vaksin merah putih kabarnya bagaimana? Bu, kapan target untuk bisa diproduksi massal dan siap digunakan? Ya, kita berharap tentunya vaksin merah putih ini segera bisa kita gunakan ya. Dan tentunya upaya untuk percepatan ini sudah dilakukan oleh seluruh konsorsium vaksin merah putih bersama juga tentunya dukungan dari Kemen Riset Brin. Dan saat ini memang masih dalam proses uji klinis tahap 2 dan tahap 1 mungkin segera mungkin kita harapkan sudah bisa masuk ke uji klinis tahap 3 dan bila segera bisa kita mendapatkan tentunya sudah bisa menuhi kebutuhan vaksin kita di dalam negeri ini dan harapannya di akhir tahun ini sudah bisa kita gunakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita aminkan ya Bu ya harapan itu sehingga kemudian proses vaksinasi ini tidak ada lagi kendala-kendala tertentu yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan, sudah bergabung dengan kita sore ini.